Kalo sebulan rumahnya aja 900, dan terus listriknya kan Pak AC, Pak AP ya, gitu? Iya, listrik, iya, iya. Pake busa. Kalo di 6 hari 53, 6 hari. Assalamualaikum. Waktu iki lagi ngobrol-ngobrol sama Mbah. Gak lama kemudian istrinya pulang. Sini Mbah Putri. Habis dari mana? Pasar, borong sayuran. Berarti Mbah Putri, kalo Mbahnya jualan peyek, Mbah Putri yang gorengin? Iya, saya motongin Mbah goreng, Mbah sih gorengin. Terus sejak kapan Mbah sama nenek itu ngurus cucunya? Orang boleh ngurus dari kecil-kecil. Jadi ini yang namanya Pak Dili itu umur satu setengah bulan. Satu setengah bulan, oh yang A, yang... Usia yang merah lah. Ditinggal. Ditinggal Mbahnya. Ke? Merantuk. Ebret lah. Ebret di sini, di mana Pak Diyoko. Saya mau ke belakangan, Mbah Minah ya. Oh iya, gak apa-apa. Makasih sebelumnya Mbah Putri. Mbah, aku mau ngobrol lagi ya. Boleh, boleh. Gini Mbah. Iya. Aduh, terima kasih. Iya. Bapak Dijipi mendor. Mbah, makasih ini jadi ngerepotin. Gak apa-apa. Saya seneng-malah seneng kok didatangi. Oh. Sudara-sudara. Ini Mbah, Mbah Putri ini mau nanya. Ini dapat info tuh, Mbah kan jualan peyek. Terus pendapatan, Mbah? Pendapatan gak tentu. Gak tentu. Temp-tempoh 150, 120. Temp-tempoh malah saya sampai nangis. Enggak lah, aku sama sekarang. Selain penghasilan buat mencukupi kehidupan sehari-hari, selain peyek apa? Terus terang aja, saya dulukan misi sehat keamanan RT15 di sini. Dulu, nyera-nyera kan kemarin. Saya nyerah, gak kuat. Sampai sekarang ada yang kasihan sama saya. Setiap bulan ada yang ngasih rejeki 150. Jadi sekarang mah cuma peyek aja. Mbah Putri yang masak, Mbah yang juali. Iya, 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 iya. Ngeliat perjuangan Mbah dari pagi. Sayang gak ngeliat Mbah? Sayang. Apa yang ngebuat setia Mbah? Ya, setianya itu apa-apa barung. Mbah Putri, biasanya jualan itu jam berapa? Sekarang saya berangkat jam 6-15 menit. Jam 6-15 menit. Berarti masak peyeknya kapan? Sekarang. Oh, ya, iki boleh bantuin masak. Mbah, iki boleh bantuin masak, ya? Boleh, ya. Yaudah, Mbah. Selagi iki ada waktu dan ingin merasakan apa yang mbah rasakan, iki berinisiatif untuk membantu mbah jualan peyek. Nah, sekarang waktunya di mana, iki masak peyek sama Mbah Putri? Ya, Mbah Putri, ya? Ayo. Ini bahannya udah siap, udah diadon, adon, apa, adonannya udah di... Tinggal setiap. Tinggal, ya, gak apa-apa, tinggal masak, ya? Nah, iki, tapi mau nanya dulu, ini Mbah Putri biasanya belanjanya di mana? Belanjanya di warung. Di warung mana? Warung itu depan, Madungga. Oh, biasanya itu tuh Mbah Putri masak peyeknya berapa banyak? Sampai 100, 150 lah. Terus ini Mbah Putri tuh pinter belajar masak peyek dari siapa? Kira-kira sendiri. Sendiri? Jadi, ah. Enggak belajar sama siapa-siapa. Orang sini, tahun 80 saya belagang peyek, cuman saya yang bisa, orang-orang gak ada yang... Oh, gitu. Terus kalau ada misalkan peyek yang gak kejual, itu diapain? Di bungkusin, dijual besoknya lagi. Oh, gitu. Yaudah tuh, mau masak sekarang? Yuk, ayo Mbah. Sekarang saya mau coba masak peyeknya. Nah, peyek yang udah digoreng sama Mbah Putrinya udah jadi. Sekarang waktunya iki prepare dan siap-siap untuk bantu-bantu Mbah jualan di tempat biasa Mbah jualan. Ayo ke, jalan naik Bajai. Naik Bajai? Iya. Lepas sini-sini yang harus motor Mbah. Iya, yuk. Bajai yang ini? Iya, ini. Bajai Mbah. Mbah duluan. Ngekebayang buat Iki, di umurnya yang sudah sangat tua, Mbah harus pergi sendirian, jauh menuju lokasi biasa Mbah jualan. Biasa gelar di mana Mbah jualan? Ya, sini. Nah, sini ya. Terima kasih ya, Pak. Ayo, ayo. Mbah, udah berapa tahun jualan di sini? Iya, udah lama, udah lima tahunan lah. Di sini? Tadinya kan dijualan di sana, di belakang penjara, tapi sana berebut tempatnya. Semua orang. Nggak jauh gitu, Mbah, jualan di sini? Iya, kalau jalan kaki memang jauh, tapi kalau naik Bajai nggak. Capek nggak setiap hari kayak gini? Ya, jadinya kalau dipikir ya, kalau jalan capek, tapi kalau naik Bajai ya, dari jalan-jalan dari sini, tempat-tempat dihanterin. Oh, nggak mau ya? Iya. Kasian sama Mbah. Ayo kita anterin. Untuk jualan ke mana? Di depan pintu, kerbong. Mbah, ada yang lain. Oh. Tidak apa-apa? Iya, iya, iya. Berapaan biasanya satu ini, Mbah? Iya, kalau biasa ya, enam ribu. Nah, kebadinya nggak ada, Bu. Kebadinya nggak ada. Iya, iya. Tidak apa, Ibu? Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terus, Mbah, biasanya kalau jual kayak gini, kalau habis dapat keuntungannya berapa itu? Ya, itu nggak mesti, Mas. Kalau dapetan sih 140, 150, 130, dan terus baik pesen. Dan kalau laku, beli kacang sekilo, risiko norekannya dua putih. Sulit nggak jualan kayak gini kalau menurut Anda? Ya, nggak. Orang habis pikirannya orang tua, ya udah, Mbah. Kalau itu ya, ini aja, jualan banyak kacang. Terus makan sehari-hari gimana? Iya, biasa ada yang ngasih, gitu. Kasih sembako. Makan juga seadanya. Kasih sembako, ya. Kalau makan kemauannya, Mbah, sih, ya enak-enakkan. Tapi, Mbah Putri, makan biasanya enakan sayur tahmin, apa-apa. Iya, mahu rap, ya, apa-apa. Iya. Orang habis tua, ya, rumah saya masih. Terus, Mbah, kenapa nggak kepikiran, ah, saya mending diem aja di rumah anak. Oh, nggak. Nggak mau, Mbah, sih. Kenapa? Ya, gitu. Kan ada yang ngerawat juga kalau ngerawat. Mbah, Mbah, aku belum mau. Bisa, bisa. Cucur gitu, wanaja. Nggak mau ngerepotin anak? Iya. Iya, nggak mau lah. Umur tidak menjadi halangan untuk Mbah dalam mencari rezeki. Itu yang membuat Iki kagum dengannya. Pernah nggak seharian ada yang nggak habis? Oh, alah, mas, kita ceritainin udah pernah jualan satu pun adanya yang beli. Tengah. Mbah, Mbah. Mbah, Mbah. 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 Terima kasih.